Intro Hadapi Bolivia di Fama Jn Maret 2023, inilah line up Timnas Indonesia Racikan mengerikan ala Sintayong Kegagalan Sintayong membawa Timnas Indonesia menjuari Piala AFF 2022 bisa menjadi pelajaran berharga untuk Piala Asia dan juga FIFA Majde 2023 Pelatih asal Korea Selatan itu bisa menggunakan pemain bertahan yang tampil di luar negeri karena memiliki pengalaman menghadapi pemain-pemain berkualitas Timnas Indonesia kembali tampil di FIFA Majde 2023 Sintayong diharapkan bisa mendapatkan hasil bagus usai gagal membawa Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022 Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Vietnam dengan skor agregat 0-2, 2-0 dan 0-0 di semifinal Kabar baiknya adalah para pemain yang mentas di luar negeri bisa dipanggil untuk Timnas Indonesia pasalnya ajang tersebut masuk dalam kalender FIFA sehingga tim-tim harus melepas pemainnya untuk pembela negaranya masing-masing Timnas Indonesia bakal diperkuat oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, Saini Patinama, dan Sandi Walos pasalnya keempat pemain tersebut sedang tampil di luar Indonesia dan bisa mendapatkan izin dari klubnya masing-masing untuk tampil di FIFA Majde 2023 meski Sintayong belum mengumumkan pemain-pemain yang akan tampil di FIFA Majde 2023 tetapi line-up Timnas Indonesia menjadi perhatian banyak khususnya masyarakat Indonesia terlebih Skuad Garuda bakal diperkuat oleh Jordi Amat, Saini Patinama, dan Sandi Walos yang merupakan pemain naturalisasi Indonesia dalam ajang nanti Sintayong diakini bakal menggunakan formasi 3-5-2 untuk menguasai lapangan tengah terlebih saat bertahan 2 gelandang bisa membantu pemain belakang sehingga lebih rapat dan sulit ditembus lawan Teja Paku Alam diprediksi bakal menjadi keeper Timnas Indonesia sedangkan Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnawi Mangku Alam bakal mengisi linik pertahanan Skuad Garuda untuk Saini Patinama dan Sandi Walos bakal mengisi posisi sayap untuk membantu serangan maupun pertahanan Timnas Indonesia sementara Marklo, Gerigi Kambuaya, dan Witan Sulaiman menempati posisi gelandang Jimas Derajat dan Irfan Jaya bakal menjadi andalan Timnas Indonesia untuk mencetak gol di Piala Asia 2023 terlebih kedua pemain tersebut merupakan penyerang berkualitas di Indonesia dan berikut ini adalah line-up Timnas Indonesia di VMAJD 2023 menghadapi Bolivia formasi 3-5-2 Teja Paku Alam, Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnawi Mangku Alam Saini Patinama, Sandi Walos, Mark Lok Riki Kambuaya, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Irfan Jaya bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini, hentikan video kami selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati